Akibat harga tomat yang jatuh, seorang petani menjual hasil panennya dengan harga seikhlasnya di Pekon Sebarus, Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Ia pun menjajarkan tomat hasil panennya sebanyak 1,5 ton di pinggir jalan. Sebanyak 1,5 ton tomat hasil panen dibiarkan tergeletak begitu saja. Di pinggir jalan kawasan Pekon Sebarus, Kecamatan Balik Pukit, Kabupaten Lampung Barat. Sang petani kecewa dengan jatuhnya harga tomat menjadi 400 rupiah per kilonya. Tomat-tomat itu dijual dengan harga seikhlasnya bahkan jika ada yang meminta cuma-cuma juga akan diberikan. Video ini pun viral. Diunggahnya video ini juga sebagai bentuk keresahan para petani tomat yang menangis karena tomatnya tidak laku dijual. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, Ainews melaporkan.